Assalamualaikum para sudulur yang terhormat, Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak panjenengan berpetualang di salah satu desa yang ada di Gunung Kidul Yogyakarta. Konon, desa ini dihuni mayoritasnya seorang wanita dan janda yang terdapat hal-hal yang luar biasa yang akan membuat panjenengan terkejut. Sebelum kita mulai, kami sangat berharap panjenengan berkenan untuk subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Oke langsung saja kita mulai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dengan ikhlas seterusnya dengan ikhlas seterusnya dengan ikhlas seterusnya dengan ikhlas seterusnya dengan ikhlas seterusnya. Belum lama ini, sebuah dusun di Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi sorotan karena diberi julukan kampung janda. Nama tersebut disematkan lantaran banyak penduduk di pedukuhan Kalambaniwetan, Kabupaten Gunung Kidul tersebut yang berstatus sebagai janda. Setidaknya terdapat 26 kepala keluarga kakak berstatus janda, dari total 93 kakak Artinya, hampir sepertiga warga di sana, hidup tanpa suami Selain itu, kampung janda juga hanya memiliki kurang dari 40 orang laki-laki Walau demikian, konotasi kampung janda itu sendiri tidak selalu negatif Sebagaimana citra janda yang dirawat masyarakat patriarkis Sebab faktanya, walaupun tanpa suami, para janda yang berada di sekitaran Gunung Kidul tersebut Justru hidup secara kolektif dan penuh kemandirian Mereka bahkan terus melanjutkan hidup dengan semangat Dan mulai mengisi profesi-profesi strategis di daerah mereka Dengan kata lain, berstatus sebagai janda tidaklah mendegradasi value perempuan di desa tersebut Malahan, sebagai sesama penghuni desa, mereka menjadi lebih solid Dirangkum dari berbagai sumber, di desa ini ada yang bekerja sebagai buruh Ada yang sukses sebagai pengusaha Ada pula yang sibuk bertani, hingga menjadi pedagang Selain giat mencari nafkah, mereka juga rajin ikut kerja bakti Selain itu, karena populasi laki-laki di kampung janda terbilang minim Maka pekerjaan berat pun sanggup dilakukan oleh para janda Di sini itu laki-lakinya cuma sedikit Kalau ada proyek gitu kita juga ikut bikin jalan Kalau di sini itu perempuannya hebat-hebat Mencari nafkah sendiri, kegiatan sosial masyarakat juga berpartisipasi Hampir separuh penduduk di tempatnya menjanda karena berbagai alasan Seperti ditinggal mati, ditinggal cerai, atau bahkan ada pula Yang ditinggal pergi mantan suaminya tanpa kabar Secara garis besar, walau disematkan istilah Kampung janda, yang mana kata janda sering dipandang negatif oleh masyarakat luas Warga duku Kalambangi Wetan sendiri tidak keberatan Karena buktinya, mereka terus mempraktikkan kehidupan secara positif Lebih dari itu, vibes positif di kampung janda tersebut Juga bisa jadi pembuka pandangan baik terhadap janda Yang selama ini diberi arti miring Seperti halnya dusun di wilayah Gunung Kidul Padukuhan Kalambangi Wetan ini berada di wilayah perbukitan Kapur Dan diapit oleh persawahan Namun sejak tahun 2021, dusun yang dihuni oleh 4 RT ini mendapat julukan kampung janda Di desa ini, terletak tak jauh dari Jalan Raya Nasional 3 Yang menghubungkan Kabupaten Gunung Kidul dengan Wonogiri, Jawa Tengah Aksesnya cukup mudah dijangkau Jika dihitung jarak tempuh dari Yogyakarta Butuh waktu sekitar 1,5 jam menggunakan kendaraan bermotor untuk bisa sampai ke kampung ini Perempuan berusia 40 tahun, yang merupakan salah satu janda di Padukuhan Kalambangi Wetan Dia mengaku sudah berstatus janda dari usia 27 tahun Usut punya usut, perempuan yang damayanti menikah muda di usia 19 tahun Dan cerai di tahun ke-7 pernikahannya Lantas setahun setelahnya atau pada tahun 2011 Ibu dua anak ini menikah lagi Sayangnya, pernikahan keduanya kandas pada tahun 2020 lalu Lebih lanjut, damayanti bercerita bahwa perjalanan hidupnya yang seperti itu terjadi begitu saja Dan dia pun menerima proses tersebut Sama seperti warga lain yang berstatus janda Tidak ada mitos ataupun cerita mistis apapun yang berhubungan antara kampung janda dan warga yang tinggal di dalamnya Setelah ditelisik lebih lanjut, nama kampung janda sendiri disematkan oleh orang luar Itu artinya bukan warga kampung tersebut Damayanti sendiri mengaku bahwa nama tersebut disematkan oleh seorang yang dia undang untuk meliput sebuah makam tua Mulanya, damayanti hendak mengenalkan sebuah makam yang berada di kampung tersebut untuk dijadikan wisata religi Makam tua milik tokoh masyarakat bernama Sheikh Datuk Kalambang ini diduga masih berasal dari keluarga Kraton, Yogyakarta Oleh sebab itu, Damayanti pun mengundang wartawan untuk datang ke Padukuhan Kalambangi Wetan dengan harapan Ada penelusuran lebih lanjut juga tentang sosok Sheikh Datuk Kalambang tersebut Namun saat bercerita, Damayanti turut menyematkan kisah tentang kondisi kampung yang didominasi dengan perempuan karena menjanda Bahkan di sekitar makam Sheikh Datuk Kalambang, terdapat keluarga yang tinggal dan secara kebetulan, tiga turunannya hidup menjanda Nah, karena ketertarikannya pada kisah janda itu, orang tersebut lantas memberikan label kampung janda untuk Padukuhan Kalambangi Wetan Lebih lanjut, cerita tersebut juga dibenarkan oleh salah satu ketua RT setempat, Heri Sudarti Sebenarnya penyebab para perempuan menjanda ini pun sangat beragam, ada yang karena suaminya meninggal, dicerai, atau bahkan ditinggal begitu saja dan ditalak setelah beberapa tahun ditinggal pergi Saat ditemui di rumahnya, Heri mengaku terkejut saat pertama kali tahu bahwa kampungnya sangat terkenal dan diberitakan banyak media Sejak saat itu juga, dia mengaku sering didatangi oleh banyak orang dari luar daerah Gunung Kidul Tujuan orang-orang berkunjung ke Padukuhan Kalambangi Wetan ini memang sangat beragam Ada yang sekadar penasaran, namun justru ada yang berniat meminang janda di kampung tersebut Tidak sedikit yang ternyata datang dengan niat melamar seorang warga setelah mengetahui kampung tersebut dihuni oleh banyak perempuan berstatus janda Lebih lanjut, Damayanti mengaku bahwa pernah ada tiga orang lelaki asal Bekasi yang datang ke kampung tersebut Mereka membawa uang senilai 20 juta rupiah yang hendak dipakai untuk meminang salah satu janda di kampung Selain itu, ada juga sekumpulan lelaki dari Paguyuban Duda di Manding Bantul yang datang untuk menjalin hubungan dengan janda-janda di sana dengan harapan bisa berakhir ke pernikahan Banyak hal-hal lucu, ada purnawirawan TNI ke sini Minta dicariin janda juga, tapi nggak pernah ada yang dapat Dari pihak sini banyak yang nggak mau Jelas Damayanti sambil sesekali tampak sibuk membalas pesan di ponsel Usut punya usut, banyak warga yang menolak lamaran karena berbagai alasan Damayanti mengaku bahwa para perempuan di kampung, yang sekalipun berstatus janda, sudah nyaman dengan kondisi seperti sekarang Mereka pun telah mandiri dengan apapun pekerjaan yang dilakukan untuk menghidupi keluarga dan anak Kalau punya suami lagi, ngeladenin, melayani lagi, ini itu Udah enak sendiri, kan mereka bisa sendiri, mandiri Apapun pekerjaan mereka, nyatanya mereka bisa menghidupi anak-anak, menyekolahkan, gitu Mereka bisa, menurut Damayanti, keluarga yang perempuannya berstatus janda mencapai 40% atau kurang lebih 30 kakak Lantas dengan jumlah perempuan yang dominan, segala urusan juga banyak dilakukan oleh perempuan Ketika ditinggal oleh suami, para perempuan ini mulai mandiri dalam bekerja Profesi mereka juga sangat beragam, ada yang menjadi petani, pengrajin eceng gondok, hingga pebisnis batu alam seperti Damayanti Sejak tahun 2008, dia menjadi suplier pengepul batu alam yang kemudian dikirim ke kota besar, seperti Bali dan Jakarta Dari bisnisnya tersebut, Damayanti sudah dapat menghidupi keluarganya sendiri Bahkan perempuan kelahiran 1983 ini bisa mempekerjakan 21 karyawan, yang sebagian besar adalah kerabat dekat dan warga padukuhan Kalangbangiwetan Hingga kini, aset yang dimiliki pun terbilang tidak sedikit, yakni 3 truk ekspedisi dan 4 mobil Cerita dari Damayanti turut membuktikan bahwa menjadi janda tidak membuat para perempuan tertinggal Selain bisa sukses dalam menjalankan roda perekonomian, warga dusun juga turut mendukung program pembangunan di padukuhan Kalangbangiwetan Bahkan para perempuan ini ikut berperan aktif dalam berbagai agenda kampung, termasuk membangun fasilitas umum Wong Wedok Iki Kerja Bakti Podokaro Wong Lanang, perempuan di sini kerja bakti sama dengan laki-laki Buat membangun jalan ini yang ngecor juga bareng-bareng, gak pandang laki-laki atau perempuan, kata Heri menjelaskan Uniknya, memiliki warga yang didominasi oleh perempuan membuat padukuhan Kalangbangiwetan ini tidak pernah menggelar Salat Jumat Menurut kesaksian Damayanti, hal ini sudah terjadi ketika dia masih kecil Jadi warga laki-laki yang hendak Salat Jumat harus pergi ke kampung sebelah Lebih tepatnya di padukuhan Ngepos yang berada di seberang Jalan Raya Nasional 3 berseberangan dengan padukuhan Kalangbangiwetan Walaupun begitu, warga Dusun masih menggunakan masjid setempat untuk saat Salat Wajib dan Salat Id Pada dasarnya, tidak digelarnya Salat Jumat di kampung ini sebenarnya bukan hanya karena banyak penduduknya yang perempuan dan janda Heri menambahkan bahwa Salat Jumat tidak pernah dilaksanakan karena banyak laki-laki yang bekerja di luar kampung dan baru pulang pada sore atau malam hari Bahkan ada juga yang merantau dan bekerja di luar kota, seperti Bandung dan Jakarta Selain itu, berkurangnya jumlah laki-laki juga karena ada yang pindah penduduk karena menikah Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat Jika Panjenengan berkenan, kami sangat berharap Panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati Agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur Panjenengan Tentunya dukungan Panjenengan sangat berarti bagi kami Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya Terima kasih telah menonton